Dalam acara dari penentuan untuk vonis sidang kasus BTS 4G yang melibatkan tiga terdakwa Dimana sekarang di bagian saya ini, hakim sedang akan memasuki ruangan sidang Untuk pada akhirnya membacakan vonis dari tiga terdakwa tersebut Yang dimana terdiri dari anak-anak latif, Jody Kepate, dan juga Yohan Sebagai selaku, sebagai terdakwa dari kasus tersebut Di sini, para peserta sudah mulai akan berdiri karena hakim-hakim akan masuk ke dalam ruangan Dan kita akan saksikan bersama seperti apa jalannya persidangan yang akan berlangsung Mulai dari pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat Yang seharusnya tadi memang ada di pukul 9, tetapi ternyata sudah diundur hingga pada waktu sekarang Dan kita akan nantikan bersama akan seperti apa hasil vonis dari hakim ini tersebut Demikian dapat dilaporkan langsung dari PNTP Core Jakarta Pusat Saya Erva Woleko, melaporkan untuk Metro TV